Yo what is up brother Hari ini gue iseng Bikin lagu nih ya Di Apple Studio Masih beginner Gue belum pro Belum pro kayak Di Youtube-Youtuber lain Mereka mah udah-udah Udah lewat lah Gue masih baru-baru lah Jadi gue disini bikin Musik orkestra Asik Dengerin lu ya Coba nih awal-awalnya Asik Oke lanjut Kita cek Atu-atu ya Ini gue gak tau Ini cara ngilangin Gimana ntar dia Muncul sendiri Gue harusnya File New Disini file Terus Minimal Terus paling bawah Empty Harusnya gue ini nih Cuma salah gue Jadi ada 4 ini nih Gak guna Gak kepake juga Jadi gue pake ini Kontak sama Sketchflute itu gue dapet dari VSCO 2 Gratis Yang kontak bayar Dia pake Ini Nih The orchestra complete Dengerin dulu ya Atu-atu nih Gimana caranya ya Ini dulu deh Nih Yuk Simple ya gitu doang ya Naik turun Naik turun Biola Violin Terus bawahnya ini Sama ya Aduh Bawahnya Bawahnya lagi Drum doang Dia pake Ini Kontak Ini gemute Violinnya Kalo ada Ada suara violinnya Mana sih suara violinnya Oh gue hapus kali ya Ini udah pokoknya gue gak pake Suara violinnya Soalnya udah ada nih Di atas kan violinnya Ntar double Gak enak Jadi yang ini drum Perkusi lah ya Ini track 7 Kita liat Oh ini bassnya Sama gue pake Kontak lagi Ini dia Basses Pake sustain Jadi panjang dia Gue bukan pro ya Jadi gue gak ngerti Cara kompos musik Itu gimana caranya Mastering segala Gue gak ngerti Ini aja Lihat kaget warnanya Kan kalo orang-orang Ada warna-warni Gue mah males anjir Namain juga males Gue Gak ngerti nama-namanya Jadi yaudah Partan 1 Ampe 11 Coba kalo barengan Ini dari tadi nih Gue nih Bikin ginian nih Dari jam berapa Dari pagi Gila Dari gue bangun kan Bangun Bingung mau ngapain Youtube bentar gitu kan Terus Baru dah Ah lagu dah Yaudah gue bikin beginian Makanya gue capek nih Suara gue lagi Tired Asik Tired Gue bikin beginian Berjam-jam cuy Ini kita lihat Di tengahnya nih Dropnya Dari sini aja Kita Kulas Atu-atu Dan dari atas Ini suara Float Eh bukan Apa sih Lupa gue Eh salah bukan ini Ini nih Oh iya bener Float tuh Float Reverb Naikin Lupa gue naikin Terus bawahnya Ini Viola lagi Nyalain equalizer Tadi tuh Gue gak tau bedanya apaan Sama-sama aja lah Terus bawahnya lagi Aduh Kok merah sih itu Ada Ini yang tadi nih Yang disini Drumnya Eh bukan Ya gue gak ngerti lah Pokoknya gitulah Gue asal mencet ini cuy Tuh Asik kan Dia ada Arpeggiator Jadi dia otomatis Kayak gitu Coba kita cek engine Kayak gini tuh Rhythm on Arpeggiator on Mixer Coba gue Kutakutik dulu ya Sekalian Kita belajar bareng Ini kan ada ginian deh Coba play Kompresor apa Gue gak tau lagi Pattern dulu deh Gue nyalain semua dah Viola Coba gue solo dulu Gue gedein deh Apa ya Cara gedeinnya gimana sih Oh ini Ini ya Pulungnya Oh iya Oke Naikin 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 Coba Kalau kita play semua gimana Nah salah Ini Lebih asik sih Kalau kedengaran sih mantep loh Ini Agak-agak kecil Suaranya Terus tadi yang mana Selanjutnya ini Oh bukan Yang bawahnya Oh ini drumnya coy Asik Asal tuh gue Serius Bisa mencetnya tuh Mana sih Eh salah Pattern berapa dia Pattern 2 Nih Tuh Standar doang Kayak gitu Bawahnya coba ya Oh ini Trompet Oh ini Bass Ini gak rapi kan Kan gue bilang Bawahnya bass nih Bawahnya Nah kan Baru bener bass Coba ini bassnya Bisa gue double gak ya Pattern 8 ya Coba kita Lihat Kita double ya Kita octave Di bawahnya coba Apakah yang terjadi Kita lihat Oh dia gak ada suaranya Berarti kok octave di atas ya Malah begitu suaranya Coba kita naikin yang ini juga Oktav Di atas Coba nyala gak Oh nyala Oke Coba kita dengerin Demen gue co Ini Hoki-hokian gue bikinnya Nah kita coba cek yang Disini nih Kan tadi sebelah situ Udah Sekarang sebelah sini Kita merahin dulu Setengah dulu Soalnya yang ini beda juga nih Gue unik Make unik Kayak gini Misalnya lu pengen Ini sekalian tutorial ya Temen gue soalnya bikin lagu juga dia Pengen ngikutin gue gitu kan Misalkan gini Lu punya ini kan Satu pattern disini ya Terus Kalau lu pencet yang sebelah sini Atau klik kanan gitu kan Lu bisa ke make unik Nanti Bakalan berubah aja Jadi pattern 10 Jadi ntar pattern Berubah Misalnya pattern 10 Teg gitu kan Nah disini Nanti sama nih Cordnya segala Jadi bisa lu Lu ubah Kayak yang ini nih Jadi contohnya tuh Pattern 9 Sama nih Kontakt juga tuh Masih sama pluginnya Jadi ini Ini sama Ya kan Cuma gue naikin aja Oktav tuh Sama ini Ditakutik dikit lah Gitu Jadi beda Diyunikin Jadi Potongan pertama Sama kedua beda Jadinya Nah kita cek Coba denger Oh ini yang 10 Anjir Ini 9 dulu Nah itu Nah itu Yang 9 Yang diatas Sini Sekarang yang 1 Kita lihat Sini Berarti yang ini Yang ini Gue betulin dulu Jadi cara betulinnya gini Kalau gue ya Pattern 1 Kita ubah dulu Oke Ini banyak nih Gue Gue nge-scratch Dari awal tuh Ini kalau Kita dengerin deh Awalnya ya Pattern Ini gue bikin Bikin Apa nyari ide Dari pagi Gila Gue Nyari ide Gue scratch Dari awal Kayak gini Awalnya Ya kan Gue harus kesini Terus berhenti Gue tau Ngasal Terus gue bikin lagi Jadi gue bikin Pake piano Jadi ini chord Semua tuh Belum dipepain Yang ini juga Ngasal juga Tapi jadi Kepake Sampai sini Nah yang sini Nggak gue pake nih Apa yang Yang sebelah Nah sini Oh sini masih kepake Nah sini Yang gak pake nih Ini sebenernya Ini beda nih Ini beda Ini melodi nih Ini juga beda Jadi Cuma gue geser Jadi nyatu dia Dari bet dah Nggak kepake itu Tadi mana yang pengen gue ubah Eh salah Ini ya Ya bukan Mana sih Pattern 1 Oke Nih Sini Yang mana Yang ini kali Oh Oke Yang ini kita Aduh Kita naikin 1 octave aja Yang ini juga Ini nyala gak Oh nyala Oke coba Nah kan Jadi nyala semua cuy Nah sip Coba kita dengerin nih Semuanya Eh terlalu Kita satu-satu dulu Yang ini Tadi udah ya Itu drum doang Terus ini bawah Bass juga ini Oke coba kalau semuanya Kita dengerin sampe terakhir ya Nah disini mulai beda nih pattern 9 Soalnya gue make unique Dia naik 1 octave Nih dengerin dulu deh Pattern 10 ya Kita pattern Kita lihat disini Nah Aduh Ini naik-naik 1 octave doang gitu Jadi dobel-dobel Oke kayak gitu Terus yang sebelah sini Sama ya Jadi tinggal gue copy paste aja disini Cet shift Tahan Terus lu geser Jadi duang gitu Yang disini Ini gue cut doang nih atasnya Nggak gue pake Nah disini masih kosong nih guys Gue bingung nih Cara Cara Feelnya tuh kayak gimana Nge-feel Apa Menuhin Ininya Jadi gue pengen kayak Nudit Tid Gitu loh Ada-ada Raisenya Cuma gue gak tau Cara bikinnya gimana Ini jadi muter-muter doang sih Kayak gitu Kalau untuk mastering Ini Gue Off-in semua sih Sound good Sound good Desert Segala Terus mana sih Nah ini itu shoot Dua Lo bisa trial Pake Gitu doang Nggak ada yang Nggak ada yang spesial sih Dipake ini doang Atu aja deh Jadi mantep suaranya cuy Gue kan Buda kuping lo langsung nih Ya kan Cuma satu plugin Lo pake ini Atu aja Udah Yahud Ini Q3 Gue pake equalizer Langsung aja preset Dari sini kan MB juga preset L2 juga Preset Jadi Trick gue tuh Gue pake Ini semua kan Kayak gini tuh Cuma gue alihin semuanya Ke sini Ke 25 Jadi Gue bisa limit lagi Jadi bisa gue Tweet-tweet dah Untuk keseluruhannya Jadi bukan cuma Satu doang di master Tapi ada di channel lain juga Baru terakhir Masuk ke master Ini harusnya Kayak gini-ginian Ini gue taruh sini nih Harusnya Cuma gue salah Gue Biasalah Udah kelamaan Bikin musik Jadi Pegal juga otak Cik Ini ampe Buse tapi ng-lag butt Cik Kalo gue Apa ya Gue play gitu kan Amap lu gini Nyala semua Oh ng-lag butt Nih-nih Gue contohin dah nih Gue nyalain dulu Atu-atu Nah ini kayaknya Udah nyala semua nih Coba ya Nge-lag butt Sumpah Ya kan Parah cuy Gue matiin lagi deh Nah kan Normal lagi tuh Ini gue pengen Gue pengen feel ini Coba kita Kita dengerin sama-sama ya Gimana caranya Buat Menuhin yang Space disini deh Masa gitu Pake apa tuh Pake apa ya Gue bingung Anjir Bingung sendiri cuy Pake Gue buka kontak dulu deh Kontak Kita coba Ini hybrid key saya dulu Biarin loading Meanwhile Kita bikin pattern baru Oke Terus disini Kita pake Sini Gimana cerita aja Di otak gue sih gitu Cuma eksekusinya nih Gimana Gue bingung Kita cari sound dulu deh Ya elah ini Apaan suaranya Hei Gimana caranya nih Oh nih Oh bukan itu Mahlet apaan sih Fitur bells coba Nah ini mungkin work sekali ya Coba Gue bingung nih Anjir Gak asal aja ya Gak jelas Anjir Gak apa-apa deh Eh kepanjangan juga ya Jelek Anjir Gak bagus Gimana ya Anjir Bingung juga Gue apes dulu Gue ganti deh Suaranya jelek Anjir Synth Lightbox apaan Eh Sudah kayak suara apaan Tahu ini windows Softest particle Windows 7 ini Anjir Kapan ya Coba gue cari disini Strings Kita pake Mungkin Violen kali ya Kita pake ini aja Satu Bingung nih gue nih Coba Kayak gitu sih Di otak gue kayak gitu Cuma gimana nih Eksekusinya nih Coba 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 Cuma aneh Lah gue gak ngerti lah Udah Udah Gini aja lah Udah bagus aja Makin aneh Ntar gue Kutak kutik Gue kadang ngerti juga Asyik Gue keren Coy Udah keren Coy Endingnya aja gue gak bikin Cuma gini doang Asyik Jadi ini gue 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 new lagi ya Dari yang pattern Tadi kan 9 10 10 Gue make unique Jadi pattern 11 Terakhirnya gue Gue ubah doang nih Jadi kayak gini Terakhirnya Titi ting Gitu doang Pizzicato Asyik Banyak banget Apa Nama-namanya cuy ini Ada Staccato Sustain Marcato Regato Tremolo Pizzicato Lamborghini Ntar Gue gitu lah ya Titi ting Asyik Udah abis Abangnya pulang Mulai lagi deh Mungkin yang ngerti Bisa komen di bawah ya Bantuin gue Gue kagak ngerti Sumpah Ini juga Mungkin Si temen gue Namanya Kane Si om Kane Ini Biar tau aja gitu Cara bikinnya gimana Kan dia juga lagi Mula-mula kan Sama gue juga lagi Mula-mula juga sih Gue begitu ngerti Sepenuhnya lah Dan yang mau denger lagu ini Ada di soundcloud Atau ada di link di bawah Klik aja itu soundcloud ya Pake headset Gedein Berkupin gue budek ya Jangan lupa di like tuh Soundcloudnya Follow Kalau bisa Sekiranya sih demikian saja Gue juga masih belajar Bikin lagu Kedepannya mungkin gue bakalan terusan Bikin Lagu-lagu begini Ini kalau liat Kiri bawah Ini di taskbar Nggak Entah kenapa FL gue Iconnya ilang Setelah update Windows Kampret emang Windows Kalau update tuh Bikin rusak semua udah Mesti install ulang Lentar Sekian saja untuk video kali ini Jangan lupa like Subscribe And comment And I'll see you guys In the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax